Angka pertambahan jumlah kendaraan di Indonesia tiap tahun semakin meningkat. Hal ini menjadikan kondisi kota kian akrab dengan kemacetan terlebih di kota-kota besar. Sedangkan di sisi lain masih banyak juga masyarakat yang melakukan aktivitasnya dengan berjalan kaki di sepanjang jalan raya. Pada proyek KPBU Preservasi Jalin Tim Sumsel di mana salah satu item paket pekerjaannya adalah pekerjaan trotoa. Maka dari itu, guna mendukung program pemerintah dan mendukung kearifan lokal. Pada item pekerjaan ini kami menggunakan penerapan teknologi Stam Concrete dengan biotifikasi songket pada fasilitas pejalan kaki. Teknologi ini mempunyai beberapa kumpulan antara lain. Mempunyai kekerasan beton yang baik, daya tahan cuaca yang baik, warna tidak mudah pudar. Tahapan Pekerjaan Setelah beton setengah kering, warna ditaburkan secara merata di permukaan beton. Setelah warna ditabur kemudian langsung digosok secara merata dan halus. Setelah warna digosok dan permukanya telah halus serta beton sudah 85% kering, kemudian rilis agent ditabur secara merata. Proses stem dilakukan setelah rilis ditabur merata. Satu minggu setelah proses pengecoran, pewarnaan, dan stem selesai seluruhnya, kemudian masuk ke tahap mengesihan dan pencucian beton dengan air menggunakan mesin steam. Jika area semuanya sudah bersih dan rilis agent dibuang, semua baru masuk ke tahap finishing akhir, yaitu coating menggunakan semi-gloss solvent base. Setelah proses di atas semuanya selesai dan umur beton sudah 21 hari, sejak terakhir pengecoran barulah bisa digunakan dan dibuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sariansa Ismail, camat alang-alang lebar, Kota Palembang. Alhamdulillah masyarakat kami menggunakan jalan dan trotoar yang baik, yang bagus, yang bercorak khas Palembang, yaitu Songket. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.